Halo Mams, di video ini aku mau sharing salah satu resep MPAC-nya Abang Saka yaitu Capcay Ayam Kampung. Yuk tonton terus videonya, happy watching! Sebelumnya, aku mau masak bugurnya dulu di slow cooker. Aku pakai 5 sendok makan beras putih, air sebanyak 400 ml, dan aku juga tambahin daun salam. Kali ini, aku masak berasnya dipisah, Mam. Soalnya di umur memasuki 9 bulan, Abang Saka udah mulai yang namanya GTM karena baru mau tumbuh gigi. Nah, makanya aku sering mengganti varian karbohidrat supaya dia nggak bosen. Jadi, masak karbohidrat utamanya lebih sering aku pisah. Berikutnya, ini bahan-bahan yang aku pakai untuk masak. Pertama, protein hewaninya aku pakai ayam kampung sebanyak 80 gram. Kalau nggak pakai ayam kampung juga nggak apa-apa, yang ada aja di rumah. Untuk protein nabatinya, aku pakai 1 batang buncis. Untuk sayurnya, aku pakai wortel sebanyak 15 gram. Atau kalau dipotong kecil-kecil, setara dengan 1 sendok makan orang dewasa. Ini aku potong bulat tipis-tipis supaya matangnya cepat. Aku juga pakai sawi hijau sebanyak 2 lembar ukuran sedang. Aku potong kecil-kecil kayak gini. Selain itu, aku juga pakai jagung manis sebanyak 2 sendok makan orang dewasa sebagai karbohidrat tambahan. Aku juga pakaiin 1 daun bawang yang aku potong kecil-kecil. Untuk lemaknya, aku pakai minyak kelapa sawit. Kemudian, bumbu aromatiknya di sini, aku pakai bawang putih, 1 ukuran besar, dipotong kecil-kecil. Dan 1 sendok makan orang dewasa bawang bombay. Di sini, aku pakai kaldu ayam kampung sebanyak 100 ml. Aku juga pakai tambahan air mineral. Kemudian, aku juga pakai tepung maizena sebanyak 1 per 4 sendok makan orang dewasa. Dan aku akan menambahkan keju parut setelah masakannya jadi. Pertama-tama, aku mau tumis dulu bawang bombay dan bawang putihnya. Terima kasih. Aku masukkan wortel, jagung, dan buncisnya. Lalu, aku masukkan semua air kaldu ayam kampungnya. Dan aku tambahkan airnya sedikit supaya semua bahannya terendam. Baru aku diamkan sampai matang. Kemudian, aku masukkan sawi hijaunya. Aku aduk-aduk lagi. Aku masukkan daun bawangnya. Baru aku tambahkan maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Nah, ini hasilnya kalau sudah jadi. Setelah masakannya jadi, mam boleh menyaring atau memakai blender untuk mengatur sesuai kebutuhan tekstur makan bayinya. Untuk bayi yang baru mau memulai naik tekstur, sebaiknya teksturnya dimulai dari 80% tekstur halus dan 20% tekstur kasar. Kemudian, ditingkatkan porsi pembagian naik teksturnya sampai bayinya terbiasa ke tekstur kasar atau tekstur cincang. Di sini aku mau blender kasar aja, karena dari umur 8 bulan, abang Saka udah mulai peralihan naik tekstur. Nah, ini hasil blendernya. Kalau udah di blender, tentu hasilnya akan terlihat lebih sedikit dan lebih padat. Berbeda dengan sebelum di blender yang kelihatannya lebih banyak. Porsi ini totalnya bisa untuk 3 kali porsi makan. Sisanya aku taruh di food container. Jadi, aku cukup ambil 2 sendok makan orang dewasa dan aku taruh di atas bubur jadinya. Satu porsinya seperti ini, yang udah aku tambahin keju parutnya. Penyimpanan porsi lauk dan porsi buburnya aku pisah food container-nya. Karena seperti yang tadi ku jelaskan di awal, supaya nantinya aku bisa mengganti karbohidrat utama kalau abang Saka lagi bosen. Oke mam, sekian dulu ya sharing dari aku mengenai resep MPAC-nya abang Saka kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.